Lilis Suryani, warga Mustika Jaya di Bekasi, Jawa Barat, mengaku jika anaknya Elvira Rizky Suryani yang baru berusia 14 tahun hilang. Elvira pergi meninggalkan rumah sejak minggu 16 Februari lalu dan belum kembali hingga kini. Saat pergi, Elvira pergi bersama Chris Mawati Cindi Aring alias Ichi, teman yang baru ia kenal lewat Facebook selama sebulan terakhir. Sang ibu mengaku anaknya alami perubahan sikap sejak bergaul dengan teman barunya. Ia pun menunggu jika anaknya kini menjadi korban penculikan. Sejumlah upaya pencarian sudah Lilis lakukan, nomor telepon genggam sang anak tidak bisa dihubungi. Saat ini Lilis telah melaporkan kehilangan anaknya ke Polres Metro Bekasi Kota. Dari Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, empat orang menjadi korban robohnya tembok bangunan rumah yang diduga rusak akibat tatahan menahan air hujan kami sepagi kemarin. Saat peristiwa terjadi, sejumlah warga bahu-membahu berupaya melakukan korban dari timbunan. Korban yang wasis satu keluarga sempat dibawa ke rumah sakit Ciawi, namun nahasnya lo keempatnya tak lagi tertolong dan dipastikan meninggal dunia. Keempat korban meninggal yakni sepasang orang tua dan dua balitanya. Saat tembok rumah roboh, keempatnya diduga tengah tertidur nelap dalam satu kamar. Jadi berada di dalam kamarnya. Posisi dari luar gak terjadi kayaknya terjadi kecelakaan apa ya. Jadi yang ngebangunin anaknya, pas dibangunin gak ada suara gitu dari dalam. Ternyata pas dibongkar itu banyak-banyak kuing-kuing gitu. Jadi kejadiannya kayaknya malam soalnya pas dilihat itu gak terasi. Saat narkoba Polres Tanjung Pinang Kepulauan Riau berhasil meringkus Ardian Syah, kurir sabu yang biasa beroperasi di wilayah Batak. Dari pengakuan tersangka, barang bukti sabu ia kirim dengan cara dipaketkan ke pangkal Pinang melalui jasa penyiriman. Mendapat informasi ini, tugas selalu menyamar dan berhasil temukan barang bukti tujuh bungkus sabu yang dikemas dalam kotak makanan ringan. Sebelum menangkap Ardian Syah, polisi lebih dulu amatkan tersangka kurir sabu lainnya Randa di Bangka Belitung. Dari tangan Randa, polisi sita sabu seberat 1,5 kg sabu. Jika di total, sindikat kurir sabu ini memiliki sabu hingga 8,5 kg yang diselundurkan dari Malaysia. Imbalang mereka sebagai kurir yaitu 5 hingga 15 juta rupiah untuk 1 kg sabu yang terkirim. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, 2 kurir narkoba yang telah dihukus kini telah terancam hukuman mati. Dari Malaysia, nanti masih kita kembangkan ya. Mudah-mudahan dari yang di atasnya, yang si kedua pelaku ini bisa kita dapatkan. Nanti dari situ kita baru bisa tahu ini dari Malaysia itu jaringan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.